selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotorlah akan beritahu kalian bagaimana cara mengetahui file-file besar yang ada di lokal disk C misalnya lokal disk C kalian atau tempat disk C kalian itu penuh sampai merah dan kalian enggak tahu file mana yang menyebabkan pembengkakan atau yang menyebabkan full di bagian disk C nah di video kali ini kotorlah bakalan ngasih tahu caranya so langsung aja yuk aja yang pertama cara yang pertama kalian buka browser setelah itu kalian cari di Google kalian download nama aplikasinya itu disk analyzer nah kalian langsung aja ketikan kayak gini disk analyzer di Google guys sekalian ketikan setelah itu kalian buka yang bagian ini guys disk analyzer Pro yang ini guys.com yang ini yang gambarnya seperti ini kalian klik nah nanti kalian akan diarahkan ke sini kalian langsung aja klik install jadi aplikasi disk analyzer Pro ini ini adalah aplikasi yang membantu kita tahu file apa aja yang penuh yang menyebabkan penuh di disk C D atau disk yang lainnya kita langsung aja install klik download untuk install yang ini nah disini kotorlah udah berhasil download ya guys ya kalian langsung aja cek di bagian folder tempat kalian download setelah itu kalian install guys nah disini kotorlah sudah berhasil download nama aplikasinya itu dap setup nah yang ini guys kalian langsung double klik untuk membuka setelah itu kalian install guys nah disini kita install dengan cara klik next klik next 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 lagi install dan tada disini aplikasinya sudah berhasil terinstall kayak gini tulisannya thanks thank you for installing nah disini kalian bisa close browsernya nah udah deh kalian tinggal buka nah disini ada tutorialnya ya atau user manualnya ini kita langsung aja close aja soalnya mudah kok nah disini kalian tinggal pilih mouse scan yang mana scan di disk C atau di disk D nah disini kotor tutorial mau cek di bagian lokal disk C ini kok bisa 88% itu apa aja yang buat penuh kita langsung aja klik scan di bagian disk C ini nah setelah itu kalian tinggal tunggu guys sampai proses skannya itu selesai nah nanti jika sudah selesai terscan tampilannya bakalan seperti ini guys nah di bagian bawah sini adalah top file by size nah disini adalah top file yang paling banyak memuat memori di bagian lokal disk C nah disini kalian bisa lihat ada file video ya guys ya presentasenya disini 1gb sesenya nah ini lumayan banyak ya guys ya Nah saran dari kotor ya kalian hapus file-file kayak video kayak zip kayak rr gitu kalian hapus guys nah disini kotor ya bakalan cari tahu ini file-nya ini tempatnya di mana kok bisa penuh kok ada file video disini kalian bisa cari tahu lokasi file-nya dengan cara kalian klik di bagian file-nya setelah itu kalian klik kanan jadi kalian klik biar biru kayak gini setelah itu kalian klik kanan kalian pilih open with Windows Explorer nah dan tada disini adalah video-video tempat export edit videonya kotutorial jadi kotutorial lupa hapus ya guys ya disini ada banyak sekali videonya kotutorial nah ini kita bisa hapus dengan cara kalian pilih misalnya kalian mau pilih beberapa aja ini kotor bakalan pilih beberapa aja nah disini kotor udah hapus permanen dan sekarang kita lihat di bagian apa tadi disk PC lagi tadi guys nah kita coba lihat dan disini sudah lumayan berkurang ya lokal disknya ya Bang masih tetap penuh Bang punyaku kalau masih tetap penuh kalian bisa buka lagi aplikasinya setelah itu disini kan masih muncul setelah itu kalian refresh dengan cara klik start lagi di bagian lokal disk C nah disini kotor udah berhasil scan lagi dan kalau semisalnya kalian masih penuh lokal disknya kalian bisa Scroll cari file-file yang sekiranya itu memenuhi lokal disk C kalian bisa bisa cari kemudian kalian bisa hapus file-nya guys dan kayak gitu guys jadi aplikasi disk analyzer ini adalah aplikasi yang mempermudah kita mencari tahu file-file apa yang penuh yang menyebabkan lokal disk C kita itu merah atau penuh guys lokal disknya nah sampai segini aja guys videonya kotutorial semoga video ini dapat bentuk kalian see you next video bye bye komentar di bawah ya jika kalian ada pertanyaan you you Sub indo by broth3rmax